Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bume Gawaning Pangastuti Untuk mengawali pelajaran hari ini Marilah kita berdoa dahulu Agar ilmu yang akan kita beroleh Dapat bermanfaat Kita tawasulam dahulu Ila hatratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ala'li Washabi wa duriyatihi wa ahli albaytil kiram Wa ila hatratin Sayyid Abdul Qadir Jailani Wa ila hatratin Sayyid Hashim Asyari Wa ila rasati ta'limiyati Islamiyati kebunsari Wa ilaha asati bina wa walidina wa jina Ahlamu alfatiha A'udu billahi minash shaytani rajin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Walabdallin Amin Radhi tu billahi rabbah Wa bil-islami zina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzu'ni fahmah Waj'alani minal ibadika salihim Allahumma sali salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Taman al-lazina al-lazina Tanhalu bihi l-ukadu wa tanfariju bihi l-kurabu Wa tuqadu bihi l-hawa'iju Wa tunalu bihi rogo'ibu Wa khusnul hawatimi Wa yustaskol gomamu Bi wajhihi l-karim Wa ala alihi Wa sohbihi Fi kulli lam hatin Wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Kulli malumillah Terima kasih anak-anak Kita masuk ke materi kita Di pertemuan kali ini Kita akan belajar matematika Dengan materi aproksimasi Pastinya kalian pernah Belajar mengukur Berat badan atau tinggi badan kan Nah jika kamu pernah Kira-kira apa ya Satuan dari Mengukur berat badan atau tinggi badan Ada yang tahu Pastinya satuan Yang kamu gunakan Untuk menggunakan Berat badan Yaitu kilogram Sedangkan Untuk satuan Berat lainnya Bisa dengan Menggunakan Gram Gram Miligram Atau hektogram Begitu pula dengan satuan Yang digunakan untuk Mengukur panjang Terdapat beberapa satuan Yang digunakan Seperti milimeter Sentimeter Meter Atau kilometer Nah lalu bagaimana Cara membuat satuan tersebut Nah mari kita Pelajari materi Bapak ini dengan Sungguh-sungguh ya Nana Untuk yang pertama Yaitu Pembulatan hasil Penguruan panjang Dan berat Kesatuan terdekat Nah yang pertama Yaitu Hasil Penguruan panjang Hasil penguruan panjang Yang didapatkan Dari pengukuran Benda Menggunakan Alat ukur panjang Seperti Penggaris dan meteran Penggaris digunakan Untuk mengukur benda Dengan panjang Maksimal 30 cm Nah Banyak sekali Jenis meteran Dengan benda-benda Yang diukur Misalnya Meteran gulung Meteran pita Atau meteran Relos Meteran pita Biasanya digunakan Untuk mengukur Badan Yang digunakan Oleh penjahit baju Kemudian Meteran gulung Biasanya digunakan Untuk tukang kayu Atau bangunan Nah Untuk mengukur Benda-benda sekitar Seperti Penggaris Atau pensil Atau buku Bisa menggunakan Penggaris Yang biasanya Kalian gunakan Nah Apabila Mengukur Benda Seperti Pensil Harus Dimulai dari Skala 0 Atau dimulai Dari Angka 0 Jika panjang Benda memiliki Skala cm Seperti itu Nah penggunaan panjang Memiliki Banyak Satuan panjang Nah disini Ada tangga Satuan panjang Untuk mengingatnya Bisa Kamu lihat Rumus disini Ada KM 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 ini kilometer HM itu Hektometer DAM atau DAM Kepanjangan dari DK meter M Yaitu meter DM Yaitu desimeter CM Yaitu Sentimeter Dan MM Adalah Millimeter Nah Setiap turun Satu tingkat Nah Setiap turun Satu tingkat Aturannya Yaitu Dikalikan Sepuluh Kebalikannya Jika setiap Naik satu tingkat Dibagi Sepuluh Nah Untuk mengingat Atau menghafal Urutan dari Satuan panjang Kamu bisa pakai Ini apa Kalimat ini Kucing hitam Dalam mobil Desi Centil Mondar Mandir Nah Kucing KM Hitam HM Dalam Dan Mobil M Desi DM Centil Yaitu CM Dan Mondar Mandir Adalah Millimeter Kalau Kalian bisa Menghafal Dan jangan lupa Diingat Jika Satuan panjang Rumusnya Setiap turun Satu tingkat Bilangan Teguh Dikalikan Sepuluh Setiap Naik Satu tingkat Dibagi Sepuluh Untuk itu Lebih jelasnya Mari kita Coba Contoh Berikut Ini Contoh Yang Pertama Ada Soal Yaitu 4 Kilometer Sama Dengan Titik Titik Meter Bagaimana Caranya Kita Perhatikan Dulu Satuan Panjang Anak Tangga Ini Kilometer Ke Meter Kira Kira Naik Ata Turun Nah Ya Benar Turun Turun Berapa Tingkat Satu Dua Tiga Ada Tiga Tingkat Nah Tadi Rumusnya Setiap Satu Tingkat Turun Dikalikan Sepuluh Nah Sedangkan Disini Ada Tiga Tingkat Maka Dikalikan Berapa Dikalikan Seribu Karena Turun Tiga Tingkat Setiap Tingkat Kan Satu Tadi Turun Tiga Tingkat Berarti Tiga Turun Tiga Dikalikan Seribu Nah Jadi Empat Kilometer Empat Dikalikan Seribu Meter Sama Dengan Empat Ribu Meter Nah Lanjut Untuk Soal Yang Kedua Delapan Kilometer Ditambah Sembilan Ratus CM Dikurangi Empat Puluh DM Sama Dengan Titik Meter Nah Untuk Soal Soal Ini Kalian Harus Mengubahnya Ke Satuan Meter Dulu Semuanya Jadi Caranya Dijadikan Keseluruh Satuan Menjadi Satuan Meter Nah Yang Pertama Yaitu 8 Kilometer Sama Dengan Titik Titik Meter Kilometer Ke Meter Tadi Turun Untuk Turun Berapa Tingkat Kilometer Satu Dua Tiga Ada Tiga Tingkat Maka Tadi Delapan Dikalikan Seribu Menjadi Delapan Ribu Meter Kemudian Sembilan Ratus Sentimeter Berapa Meter Nah Sentimeter Ke Meter Itu Kan Naik Ya Bukan Turun Kalau Tadi Kan Contohnya Turun Sekarang Sentimeter Ke Meter Naik Berapa Tingkat Satu Dua Ada Dua Tingkat Berarti Dari Sentimeter Ke Meter Itu Naik Dua Tingkat Nah Aturannya Tadi Jika Naik Satu Tingkat Dikalikan Sepuluh Nah Ini Kan Dua Tingkat Jadi Dikalikan Seratus Jadi Naik Dua Tangga Dibagi Dibagi Seratus Sembilan Ratus Dibagi Seratus Ya Diingat Ingat Kalau Turun Itu Dikali Kalau Naik Dibagi Jadi Sembilan Ratus Sentimeter Dijadikan Meter Yaitu Sembilan Ratus Dibagi Seratus Menjadi Sembilan Meter Kemudian Empat Puluh DM Empat Puluh DM Berapa Meter Nah Nah Ini DM Kemeter DM Kemeter Naik Berarti Dibagi Berapa Kalau Satu Tingkat Sepuluh Jadi Naik Satu Naik Satu Tangga Dibagi Sepuluh Empat Puluh Dibagi Sepuluh Menjadi Empat Meter Sehingga Delapan Ribu Meter Ditambah Sembilan Meter Dikurang Empat Meter Yaitu Delapan Ribu Lima Meter Paham Paham Kita Lanjutkan Ke Contoh Berikutnya Kita Lanjutkan Ke Hasil Pengukuran Selanjutnya Untuk Pengukuran Selanjutnya Yaitu Pengukuran Berat Tahukah Kamu Anak Anak Bahwa Alat Untuk Mengukur Berat Dan Panjang Itu Berbeda Kalau Untuk Mengukur Panjang Biasanya Kalian Menggunakan Pengaris Atau Meter Sedangkan Untuk Mempelajari Alat Ukur Berat Kalian Itu Menggunakan Timbangan Timbangan Itu Juga Bermacam Macam Ada Timbangan Dagang Ini Biasanya Untuk Menimbang Beras Buah Bumbu Dapur Dan Sepakainya Kemudian Ada Timbangan Berat Badan Ini Untuk Mengukur Berat Badan Kalian Ini Tempat Pijakan Kaki Kemudian Ada Anak Skala Timbangannya Dan Kemudian Ada Jarum Penunjuk Pengukur Selanjutnya Juga Ada Timbangan Kue Timbangan Kue Ini Biasanya Untuk Menimbang Gula Atau Tepung Ini Ini Ada Jarum Penunjuk Angka Atau Skalanya Terus Ada Satuan Yang Digunakan Selanjutnya Satuan Berat Banyak Sekali Macamnya Sama Seperti Tadi Kalau Tadi Kita Belajar Panjang Ada Satuan Ada Anak Tangga Panjang Sedangkan Sekarang Adalah Anak Tangga Berat Yaitu Ada Kilogram KG Itu Kilogram HG Atau Ons Itu Hektogram DAG Atau DK Gram G Itu Gram DG Itu Desigram Sedangkan CG Centigram Serta MG Adalah Miligram Sama Untuk Rumusnya Setiap Turun Satu Tingkat Dikalikan Dengan Sepuluh Sedangkan Jika Naik Satu Tingkat Dibagi Dengan Sepuluh Selain Itu Juga Terdapat Satuan Berat Contohnya Satu Ton Itu Sama Dengan Seribu Kilo Sedangkan Satu Ton Juga Bisa Menjadi Sepuluh Kuintal Satu Kuintal Sama Dengan Seratus Kilo Satu Kilo Sama Dengan Dua Pun Sedangkan Satu Kilo Bisa Menjadi Sepuluh On Satu Pun Sama Dengan 0,5 Kilo Atau 5 On Dan Satu On Sama Dengan Seratus Gram Untuk Itu Agar Lebih Jelas Mari Kita Coba Contoh Soal Nomor Satu Nah Perhatikan 30 Gram Sama Dengan Titik Titik Kilogram Nah Kita Lihat Gram Kilo Naik Berapa Tingkat Satu Dua Tiga Ada Tiga Tingkat Berarti Kalau Naik Tiga Berarti Dikalikan Seribu Ya Oh Dibagi Seribu Kalau Naik Maaf Maaf Untuk Naik Dibagi Ya Diingat Kalau Naik Itu Dibagi Jadi 30 Gram Dibagi Seribu Sama Dengan 0,03 Kilo Nah Selanjutnya Contoh Soal Kedua 40 Pond Sama Dengan Titik Kilo Tadi 1 Pond Sama Dengan 0,5 Kilo Berarti 40 Dikali 0,5 Sama Dengan 20 Kilo Sehingga 40 Pond Sama Dengan 20 Kilo Berikutnya Soal Berikutnya Ada 1500 Kilo Titik Ton Kita Perhatikan Rumus Yang Di Tabel 1 Kilo Itu Sama Dengan 1 Ton Itu Sama Dengan 1000 Kilo Maka 1000 Kilo Dibagi 1000 Sama Dengan 1,5 Ton Selanjutnya Agar Lebih Jelas Lagi Ada Soal Ketiga 4500 Gram Ditambah 30 Ons Ditambah 6 Pond Sama Dengan Titik Kilo Nah Untuk Itu Kita Harus Uraikan Satu Satu Semua Satuannya Harus Dijadikan Kekilo Semua Kita Lihat Yang Pertama Yaitu 4500 Gram Berapa Kilo Nah Untuk Gram Kekilo Itu Turun Turun Tiga Tingkat Nah Jadi Kalau Turun Tiga Eh Naik Naik Tiga Tingkat Naik Tiga Tingkat Berarti Dibagi Seribu Jadi 4500 Dibagi Seribu Yaitu 4,5 Kilo Selanjutnya 30 Ons Nah 30 Ons Berapa Kilo Tadi Kita Lihat Satuannya Satu Ons Berapa Kilo Jadinya 10 Ons Nah Satu Kilo Itu Sama Dengan 10 Ons Jadi Untuk 30 Ons Sama Dengan 3 Kilo 6 Pond Titik Kilo Satu Pond Nya Kan Tadi 0,5 Kilo Jadi 6 Dikali 0,5 Kilo Sama Dengan 3 Kilo Jadi 4,5 Kilo Ditambah 3 Kilo Ditambah 3 Kilo Sama Dengan 10,5 Kilo Nah Selanjutnya Yaitu Pembulatan Hasil Pengukuran Panjang Dan Berat Kesatuan Terdekat Nah Untuk Materi Pembulatan Ini Sudah Pernah Kita Pelajarikan Anak Di Tema Sebelumnya Disini Kita Hanya Mengulang Kembali Jadi Pembulatan Kemarin Ada Tiga Yaitu Pembulatan Ke Atas Pembulatan Ke Bawah Dan Pembulatan Terbaik Untuk Pembulatan Ke Atas Dilakukan Dengan Cara Menghilangkan Angka Di Belakang Koma Dan Menambahkan Angka Satu Pada Angka Satu Contoh 6,1 Kalau Dibulatkan Ke Atas Jadi Satunya Hilang Sedangkan Angka Di Depan Koma Ditambah Satu Menjadi Tujuh Jadi Pembulatan Ke Atas 6,1 Yaitu Menjadi Tujuh Selanjutnya Pembulatan Ke Bawah Untuk Pembulatan Ke Bawah Dengan Cara Menghilangkan Angka Di Belakangnya Sement Sementara Angka Satu Tidak Tidak Ditambah Contoh 6,2 Dibulatkan Menjadi 6 Angka 2 Di Belakang Koma Dihilangkan Sedangkan Angka 6 Tetap Jadi Pembulatan Kebawah 6,2 Menjadi 6 Selanjutnya Pembulatan Terbaik Dilakukan Dengan Memperhatikan Satu Angka Yang Terletak Di Belakang Koma Jika Angka Tersebut Lebih Dari Sama Dengan 5 Maka Dilakukan Pembulatan Ke Atas Tapi Jika Angka Di Belakang Koma Kurang Dali 5 Maka Dibulatkan Ke Bawah Jadi Ini Ada Aturannya Contoh 6,3 Dibulatkan Kemana Ke Enam Karena 3 3 Kan Di Bawah 5 Nah Karena Di Bawah 5 Berarti Di Belakang 3 Dihilangkan 6 Tetap Sedangkan 6,6 Nah Angka Di Belakang Kompanya 6 Dibulatkan Menjadi 7 Karena 6 Di Atas 5 Jadi 6 Di Belakang Koma Itu Dihilangkan Sedangkan Yang Atas Depannya Koma Ditambah 1 Menjadi 7 Selanjutnya Perhatikan Kaitan Antara Pembulatan Ke Atas Pembulatan Ke Bawah Dan Pembulatan Terbaik Kesatuan Terdekat Nah Ini Ada Perbedaannya Disitu Ada Hasil Pengukuran Contoh 6,1 Pembulatan Ke Atas Ke Atas 7 Pembulatan Ke Bawah 6 Dan Pembulatan Terbaiknya 6 Terus Ada Juga 6,3 Pembulatan 6,9 Pembulatan Ke Atasnya 7 Karena Di Belakang Koma Itu 9 Maka Dihilangkan Depannya Tambah 1 Yaitu 7 Kemudian Pembulatan Ke Bawahnya Angka Di Belakang Angka Angka Di Belakang Koma Dihilangkan Dan Angka Di Depannya Ditambah 1 Yaitu Menjadi 7 Kalian Bisa Membedakan Kan Anak Antara Pembulatan Ke Atas Pembulatan Ke Bawah Dan Pembulatan Terbaik Jadi Ada Bedanya Kalian Harus Bisa Membedakannya Dan Memahaminya Terima Kasih Anak Sudah Paham Tentang Materi Hari Ini Alhamdulillah Kalau sudah Paham Jangan Lupa Untuk Kalian Merangkumnya Mencatatnya Di buku Catatan Kalian Agar Kalian Lebih Mudah Untuk Belajarnya Jangan Lupa Tetap Semangat Belajar Dan Jaga Kesehatan Jangan Lupa Sholatnya Ditingkatkan Kita Akhiri Pembelajaran Kita Dengan Membaca Surat Al-Asr Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khuzar Innal Lazi La Amanu Wa Amilu Solihati Watawa Sawbil Hakki Watawa Sawbis Sober Sodak Allah Al-Azim Al-Azim